Anda menderita wasir? Coba obat ini. Banyak yang sembuh. Apakah Anda pernah atau sedang mengalami ambelian? Penyakit yang umum dikenal dengan nama wasir atau hemoroid dalam bahasa Inggris ini cukup. Umum diderita di masyarakat kita. Wasir dapat menyebabkan rasa tidak nyaman pada bagian bawah tubuh. Penyakit ambrian bisa disebabkan karena susahnya buang air besar atau akibat duduk dalam keadaan yang sama, lama, dan sering. Bisa juga terjadi karena terlalu sering mengangkat beban berat mengejam terlalu keras. Obesitas, kebutuhan serat dalam tubuh tidak terpenuhi, batuk terus-menerus. Dan makan makanan terlalu pedas. Ketika seseorang menderita ambrian akan merasakan gejala berikut ini. 1. Panas dan gatal pada anus atau dubur. 2. Adanya benjolan di anus. 3. Kesulitan buang air besar. 4. Kesakitan ketika buang air besar. 5. Keluarnya lendir ketika buang air besar. 6. Terkadang terjadi pendarahan ketika buang air besar. Ada dua jenis ambrian yang bisa terjadi, yaitu ambrian internal dan ambrian eksternal. 1. Ambrian internal. Ambrian internal adalah ambrian yang terjadi di dalam anus. Umumnya, Anda tidak dapat melihat adanya benjolan atau merasakan gejalanya. Namun, kondisi ini dapat menyebabkan iritasi saat buang air besar duduk terlalu lama di toilet. 2. Ambrian eksternal. Ambrian eksternal adalah ambrian yang terjadi pada kulit di sekitar anus. Anus, jika dibandingkan dengan ambrian internal, gejala ambrian eksternal lebih sering muncul. Dan dapat terlihat cukup jelas. Secara tingkat keparahan, wasir dibagi menjadi 4 stadium. Stadium 1. Jarang sekali dirasakan sehingga belum mengganggu aktivitas kita. Cirinya antara lain yaitu pada anus terasa panas, gatal, susah buang air besar. Stadium 2. Terasa sakit dan terjadi pendarahan ketika buang air besar. Terkadang benjolan di anus keluar disertai pendarahan. Dan wasir sering keluar dalam bentuk daging kecil dan dapat masuk kembali tanpa bantuan tangan. Stadium 3. Menonjol saat mengejan dan harus didorong kembali sesudah defekasi. Serta bisa ada pendarahan dan nyari. Saat ini terjadi maka akan mengganggu aktivitas seseorang. Wasir sering keluar walaupun masih berbentuk kecil sebesar jari kelingking. Stadium 4. Wasir yang sudah mencapai stadium 4 akan sangat mengganggu karena akan terus keluar. Walaupun sudah didorong dan bentuknya akan mulai nampak jelas bahkan cukup besar berbentuk. Lingkaran di sekitar dubur. Penyakit ambrian dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Apalagi jika Anda sering terkena penyakit ini. Penyebab ambrian yang paling umum adalah kurangnya cairan dalam tubuh. Untuk menghindari hal tersebut maupun terjadinya pembengkakan di daerah anus. Anda dapat melakukan beberapa tips di bawah ini. 1. Jangan menunda buang air besar. Sering menunda dapat mengakibatkan tinja menjadi keras dan berpotensi melukai lubang anus. Setiap melakukan pembuangan. 2. Cukupi kebutuhan air mineral sehari-hari, yaitu sekitar 8 gelas atau 2 liter per hari. 3. Konsumsi makanan yang mengandung banyak serat seperti sayur hijau dan buah-buahan. 4. Jangan duduk diam terlalu lama. Karena dapat meningkatkan tekanan pada pembuluh darah di anus. 5. Hindari mengejan berlebihan saat buang air besar karena memberikan tekanan yang besar pada pembuluh darah di daerah anus. 6. Bila kena ambien, jangan tunda untuk menyembuhkannya agar tidak sampai mengganggu aktivitas. Sehari-hari, jagalah kesehatan tubuh dengan baik dan minum banyak air agar Anda terhindar dari penyakit ini. 6. Bagaimana cara mengobati wasir tanpa operasi? 7. 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 Bagaimana cara mengobati wasir tanpa operasi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton